Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mu'min yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insyaallah Allah suka sama kita. Kalau diuji, sobaro, fakana khairallah. Kalau diberi nikmat, syakaro, fakana khairallah. Kalau dia diuji, dia bersabar dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar, kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat, syakaro. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. Lain syakartum, la'azi dan nakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya itu harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya itu gak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Gak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita itu diantara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ujian ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian Zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain. Atau mungkin diunfollow oleh, ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja dua. Kalau gak ujian, nikmat. Antara dua itu nih. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya. Dalam keadaan dia berkelebihan. Atau dalam keadaan dia kekurangan. Itu mu'min. Keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik beramal soleh. Ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat. Maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian. Tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi. Yum viku nafiz sarroh. Berinfak dalam keadaan sarroh. Dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung. Ataupun yum viku nafiz dorroh. Tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dorroh. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan dorroh. Dorroh itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayaknya. Saya kayak gak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia. Terus saya gimana? Gitu kan? Ini dorroh banget nih. Bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah udah gak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang ansor. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri. Walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.